Terima kasih Supaya kita selalu dijangkungi Selalu di reksa Kalau orang saya dijangkungi atau di reksa Atau dilindungi Sebenarnya saya pernah mendapatkan lejangan Dari sepuh saya sendiri Agar kita selalu di jaga Oleh sedulur papat limau pancer kita Pertama Itu kita Menghargai kelahiran kita sendiri Sebagai contoh Poso weton Poso weton Jadi Manfaat puasa weton Itu adalah Menghargai Kita dilahirkan Di bumi ini Kalau orang sekarang Yang di Pesta-pesta kan ulang tahun Dia lupa dengan hari kelahiran Tanggalnya Singtian Tapi Netu Ataupun hari dan pasarannya Lupa Tidak sebenarnya Terus Di saat Sampean Habis puasa weton Sampean berbagi Dengan orang lain Bisa itu Nasi kuning Atau Jajan pasar Kalau bisa Berbaginya Ke anak-anak kecil Itu ada alasannya Ada alasannya Anak kecil itu Kalau Sampean Kasih Dia itu Tidak pernah berpikir Selain bahagia Iya kan Rasa Bencinnya Yang jendangan Yorano Di saat Dia Sampean Kasih Cuma Matur Sewun Sampean Kalau minta Doa Ke anak-anak kecil Lebih Mujarab Daripada Yang seperti Saya-saya Ini Karena Kebutuhan Saya sudah Banyak Tapi Anak kecil Itu Tidak Memiliki Kebutuhan Jadi Dikasih Cuma Matur Sewun Tanpa Pamper Ikhlas Ikhlas Terus Puasa weton Itu Dilakukan Satu Hari Penuh Mas Berarti 24 Jam Ibarat Sampan Mulai Jari Jam 6 Sore Nanti Sampai Jam 6 Sore Lagi Nah Nanti Jam Jam 4 Sampan Siapkan Bunga Tiga Jenis Sampan Taruh Di Gelas Kasih Air Nanti Untuk Kita Minum Nah Disitu Sebelum Minum Sampaian Baca Dulu Assalamualaikum Salam Kaki Mung Nini Mung Sedulurku Papat Lima Pancar Sing Mung Sijabang Bayiku Nama Sampan Tak Cawisi Toyo Sekul Petak Gonduarum Itu Berarti Mengawali Puasa Setelah Setelah Puasa Setelah Puasa Jadi Assalamualaikum Salam Kaki Mung Nini Mung Kakang Kawah Diharari Sedulurku Papat Lima Pancar Sijabang Bayiku Sampan Tak Cawisi Toyo Petak Sekul Gonduarum Toyo Petak Sekul Gonduarum Ini Air putih Dari Saripati Bunga Sekul Gonduarum Itu Bunganya Mung Gio Jendangan Sami Tansah Ngerksolan Jangkungi Jiworo Goku Kanti Pangwasan Neng Itu Bisa Itu Hanya Untuk Biar Kita Selalu Dijangkungi Dijaga Jadi Nanti Kalau ada Apa-apa Dari luar Kiri Sampan Itu Sudah Menjaganya Itu Kan Sampan Biar Terjaga Biar Dijangkungi Nah Kalau Saya Biasanya Setiap Malam Jumat Mas Saya Bikin Jadi Setiap Malam Jumat Itu Saya Membikin Air Itu Walaupun Saya Tidak Puasa Itu Saya Berikan Ke Kaki Kaki Mung Nini Mung Saya Sedih Intinya Gini Kalau Sampan Sering Mengasih Saya Sampan Ada Apa-apa Itu Sampan Tidak Perlu Merintah Saya Sampan Otomatis Itu Iya Mas Ini Sering Ngeri Aku Masa Ada Yang Popo Iya Kan Sampan Loro Raya Ngeri Sering Ngeri Aku Kan Mikirnya Seperti Itu Itu Sebenarnya Sama Mas Hal Seperti Itu Sama Kita Kehidupan Real Itu Sama Itu Sama Makanya Kalau Sampan Pengen Selalu Terjaga Sampan Sering Ngasih Aja Peng 5.000 Loh Bung Loh Iya Kan Tidak Mahal Mahal 5.000 Taruh Di Air Kalau Saya Biasanya Tiap Malam Jumat Di Gelas Ya Iya Di Gelas Jadi Jam 4 Ini Saya Sudah Bikin Nanti Mau Maghrib Saya Minum Misalnya Gini Untuk Ini Untuk Diri Sendiri Ya Untuk Anak Misalnya Istri Anak Anak Apa itu Memang Perlu Kita Melakukan Seperti Itu Apa Gimana Itu Yang Kenceng Pimpinannya Oh Bukan Karena Di Saat Sampan Minum Ini Sampan Bisa Untuk Sekeluarga Jadi Kata-katanya Ditambahi Ibaratnya Kakimong Ninimong Kakangkawah Di hari-hari Sedulurku papat Lima pancer Si jabang Bayiku Sampan Pak Suto Terus Takcawisi Toyopetak Sekul Gondor Arum Mugion Jenengan Tansah Ngereksolan Jangkungi Jiworo Goku Ugi Sekluarga Sangke Ngarasaning Husti Simple Wai Assalamualaikum Assalamualaikum Berarti Sudah Mencakup Satu keluarga Keluarga Karena Apa Tradisi Tradisi Kita Itu Kalau Yang Paham Bisa Memahami Tapi Kalau Yang Enggak Kan Nanti Ngomongnya Daripada Lain Kan Mending Sampan 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 Prasang Prasangka Prasangka Dari Yang Lain Biar Tenang Di situ Yang saya Maksud Seperti Itu Untuk Terjaga Ataupun Terlindungi Oleh Sedulur Papat Lima Pancar Kita Yaitu Tata Lataranya Seperti Buat Seperti Tamb Suppteri massage Bisa